Intro Alasan Vlahovic tolak Arsenal Arsenal bisa kehilangan striker Fiorentina Dusan Vlahovic bulan ini Tetapi sebaliknya bisa mengalihkan perhatian mereka ke pemain Everton Dominic Alfred Lewin De Gander sedang dalam upaya untuk mendapatkan striker Karena mereka ingin mengamankan tempat Liga Champions di akhir musim Arsenal mengalami kekalahan di tiga pertandingan pembuka mereka Dan turun ke dasar tabel Liga Vermeer Tapi mereka bangkit di musim gugur saat mereka menjalani delapan pertandingan tak terkalahkan Untuk menempatkan diri mereka dalam persaingan untuk keempat besar De Gander kalah dari Liverpool, Manchester United, dan Everton Kemudian mereka memenangkan empat pertandingan berturut-turut pada bulan Desember Untuk menempati posisi keempat di Liga Premier Michael Arteta kekurangan striker setelah ia melucuti Kapten Emeric Aubameyang Sebelum Natal dan mengeluarkannya dari tim menyusu pelanggaran disiplin Pemain Perancis, Alexander Lacazette telah dipilih untuk menjadi striker dalam beberapa pekan terakhir Tetapi dia akan segera mengakhiri kontraknya dengan Gunners Dan bisa meninggalkan klub ketika musim berakhir Klub London Utara itu telah mengejar pelahopik belakangan ini Dan tampaknya mengajukan tawaran besar untuk sang striker minggu ini Tapi, menurut Taksford, harapan De Gander untuk mendapatkan pemain berbakat berusia 21 tahun itu telah pupus Pelahopik memiliki 18 bulan tersisa kontraknya di Fiorentina Dan beberapa laporan menunjukkan dia ingin tinggal sampai musim panas mendatang sebelum pergi secara gratis Sang pemain juga dikabarkan enggan bergabung dengan klub yang tidak bermain di Liga Champions Kontrak baru Arteta di Arsenal Arsenal dilaporkan sedang membuat kontrak baru untuk manajer Michael Arteta Sebelum akhir musim untuk pencegah dari kemungkinan pindah ke Manchester City Arteta telah mengalami masa-masa sulit dan bertanggung jawab atas London Utara sejauh ini Menangkan dua tropi di tahun pembukaannya sebagai pelatih Kerja bagusnya tampaknya membuahkan hasil saat ini Karena Arteta terlihat serius untuk mendapatkan tempat di Liga Champions Sementara pekerjaan terbesar yang dicapai sejauh ini adalah Menghapus sejumlah pemain sekuat yang tidak perlu dan membawa pemain dengan semangat yang berkobar Dan menenamkan mentalitas pemenang di klub Arteta hanya memiliki 18 bulan tersisa pada kontraknya saat ini Dan Daily Mile sekarang mengklaim bahwa dia akan ditawari kontrak dua tahun baru Laporan tersebut mengklaim bahwa kami ingin mengikatnya dengan perseratan baru Sebelum dia memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini Mengatai bahwa kesepakatan Man City saat ini dengan Pep Guardiola juga berakhir pada musim panas yang sama Tanggapan Gabriel Martinelli untuk Jürgen Klopp Jürgen Klopp sekali lagi memberikan pujian kepada Gabriel Martinelli Setelah kemenangan semifinal Piala Liga Liverpool melawan Arsenal Dua gol dari Diogo Jota sudah cukup untuk mengamankan kemenangan tandang melawan tim Michael Arteta Semua orang harus mengingat nama itu Pemain yang luar biasa kata Klopp setelah ditanya menghadapi Chelsea di final Pelatih asal Jerman itu sebelumnya menyebut pemain bersebut sebagai talenta abad ini Setelah pertandingan Piala Liga sebelumnya melawan De Gander pada Oktober 2019 Saat kontrak Liverpool dan Arsenal dengan hasil imbang 5-5 di antrin Yang akhirnya dimenangkan oleh tim Klopp melalui adu penalti Martinelli mengubrak abrik pertahanan Liverpool selama pertandingan itu di Anfield Dia juga mencetak dua gol di babak pertama Pemain berhasil itu membuat Klopp terpesona Dan membuat pelatih Jerman itu angkat bicara tentang penampilannya di Anfield Beberapa bulan kemudian Martinelli menyampaikan rasa bangganya atas pujian manajer Liverpool itu Dalam memancara lanjutan dengan media Spanyol Saya merasa sangat bangga bahwa salah satu ahli taktik terbaik di dunia Berbicara baik tentang saya Kata Martinelli kepada media Spanyol Marca Sekarang saya harus tetap teguh, fokus dan terus bekerja Untuk mencapai hal-hal yang lebih besar Kecepatan dan gaya menyerang pemain berhasil itu Membuatnya menyumbangkan 4 gol dan 3 hasil dalam 20 penampilan Di semua kompetensi musim ini Al-Hilal inginkan Emerick Aubameyang Klub Arab Saudi Al-Hilal dilaporkan akan bersedia membayar gaji penuh Pere-Emerick Aubameyang untuk memontraknya dengan status pinjaman dari Arsenal bulan ini Aubameyang gagal memberikan kepercayaan manajer Michael Al-Teta di Stadion Emirates Pemain berusia 32 tahun itu dikeluarkan dari tim utama Dan dicopot dari jabatan kapten klub setelah pelanggaran disiplin bulan lalu The Gunners dapat melepasnya selama jendela transfer Januari ini The Daily Mile melaporkan bahwa Al-Hilal telah berencana membayar ke Aubameyang Dengan status pinjaman untuk sisa musimnya Dan akan menjadikannya permanen di akhir musim Al-Hilal bersedia membayar gaji striker 350 pounds per minggu Secara penuh selama masa pinjaman Rekan klub Arab Saudi Al-Nasr juga dikabarkan sedang mempertimbangkan kepindahan pemain internasional Gabon itu Sementara sejumlah klub Eropa termasuk Western Gentleman, AC Milan, Juventus, Sevilla, dan Marcel juga diperkirakan berminat Aubameyang telah mencetak 7 gol dalam 15 pertandingan untuk Arsenal musim ini Meskipun hanya 4 di antara yang tercipta dalam 14 pertandingan di Liga Premier Bruno Guimaraes akan jadi rekrutan bagus Arsenal Manager Arsenal, Michael Arteta dilaporkan ingin mendatangkan gelandang baru sebelum akhir jendela transfer Januari Dan mereka telah diberitahu untuk montrak Bruno Guimaraes dari Lyon Arsenal secara aktif mencari pemain baru selama jendela transfer Januari Dan perhatian mereka tertuju pada gelandang Brazil Bruno Guimaraes Tiga ner juga telah melakukan pembicaraan dengan pemain Brazil Arthur Melo Karena dilaporkan bahwa agen gelandang itu terbang ke London untuk berbicara dengan Direktur Arsenal Edu Dengan masa depan Granit Xhaka dan Mohamed Elneny sedang mengambang Michael Arteta dilaporkan tertarik untuk memperkuat lini tengahnya Terutama setelah Madeline Niles dipinjamkan ke Roma Guimaraes menjadi perhatian banyak tim papan atas di Eropa selama beberapa waktu ini Karena permainannya yang bagus baru-baru ini di Lyon Menyusul minat baru-baru ini dari Arsenal, mantan bintang Brazil, Cleberson Berkata kepada Fadi Fowler Bruno Guimaraes akan menjadi rekrutan luar biasa untuk Arsenal Jika mereka bisa mewujudkannya Arsenal gagal dapatkan Costa Diego Costa dikatakan menemukan klub baru di tengah spekulasinya Bergabung dengan Arsenal di jendela transfer Januari Mantan striker Chelsea itu secara mengejutkan dikaitkan dengan kepindahannya ke Ripa London mereka Setelah kontraknya dengan klub berhasil Atletico Miniero berakhir The Gunner dilaporkan melakukan kontak dengan agen Costa Karena Michael Arteta ingin menambah opsi penyerangnya bulan ini Namun, muncul awal pekan ini Bahwa pemain berusia 33 tahun itu lebih memilih pindah ke tempat lain Ahli transfer Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa klub Corinthians Hampir mencapai kesepakatan untuk mengontraknya Corinthians mendorong untuk menelesaikan penandatanganan Diego Costa Dalam beberapa jam ke depan, menurut Romano Costa akan tinggal di negara asalnya Dan juga bersatu kembali dengan mantan rekan timnya William Yang meninggalkan Emirates tahun lalu Arsenal mungkin lega bahwa setidaknya bukan klub saingan Liga Vermeer yang mengontraknya Costa telah mencetak 3 gol dalam 6 pertemuan di semua kompetisi Berakhir sebagai pemenang dalam 5 pertandingan Dia juga mencetak gol kemenangan bagi Atletico Madrid Untuk menyingkirkan The Gunner dari semipinal Liga Eropa pada tahun 2018 The Gunner sekarang harus memalihkan perhatian mereka ke striker lain Keluarnya Obama yang saat ini sedang dipertimbangkan di antara hirarki The Gunner Tampaknya tidak mungkin dia bisa kembali di bawah Arteta Yang melepas ban kaptennya dan membekukannya dari tim bulan lalu Arsenal diganjar kartu merah di 3 laga Arteta menyayangkan para pemainnya tak bisa mengendalikan diri kalau melawan tim besar Higa berujung kartu merah dari 4 laga terakhir Manager Arsenal Michael Arteta menegaskan Para pemain harus bisa mengendalikan emosi mereka ketika bertanding Agar terhindar dari kartu merah dan bisa mengecap kesuksesan di musim ini The Gunners lagi dan lagi harus menerima kartu merah ketika mereka disingkirkan Liverpool di semipinal Piala Liga Karabau Di laga ini, The Reds memenangkan agregat 2-0 setelah di perjumpaan pertama kedua tim permain tanpa gol Di laga kedua, geliran Thomas Partey yang harus menerima kartu merah setelah mengumpulkan 2 kartu kuning di laga tersebut Padahal, pemain internasional gana itu hanya bermain dari baku cadangan Dengan demikian, Arsenal selalu mengantungi kartu merah dalam 3 dari 4 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi Selepas pertandingan, Arteta hanya bisa gering-gering kepala melihat keadaan timnya saat ini Ditekankannya, hal-hal seperti ini harus bisa dihindari timnya Terutama ketika menghadapi klub-klub besar Ini kerugian besar dan kami harus belajar dari sidu Tegas Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal Kami telah memainkan 3 pertandingan terakhir dengan 10 pemain Dan menghadapi tim-tim top, Anda tidak boleh melakukan itu Sebab kami benar-benar terbuka dalam spria Spanyol itu